Hai, saya Endang Wasyati Wirono, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Sumatera Selatan, Founder of Income. Menanggapi tentang metaverse dan dunia properti saat ini, happy sekali karena begitu cepatnya, apalagi di masa pandemi ini, akselerasi digital, akselerasi teknologi, saat ini kita bicaranya sudah NFT dan metaverse seperti itu ya. Mau nggak mau ke depan, properti real estate juga pasti akan ke sana, sooner or later. Kalau ditanya bagaimana relevasinya untuk di tahun-tahun awal ini, saya tetap yakin dan percaya bahwa properti real di dunia nyata itu akan tetap menjadi pilihan transaksi untuk para user, investor, dan buyer properti. Karena secara payung legalnya, kita masih harus menunggu untuk bisa sampai bertransaksi betul-betul di dunia metaverse. Memang secara real saat ini kita lihat sudah banyak developer-developer yang berlomba-lomba menciptakan proyek di metaverse, membangun kantor di metaverse, membeli lahan di sandbox, di land egg seperti itu. Namun untuk saat ini, dunia real estate, dunia properti di Indonesia masih butuh waktu untuk sampai ke sana. Yang harus kita lakukan adalah terus belajar dan jangan sampai ketinggalan. Kemudian bagaimana sih ke depan potensi industri properti atau real estate jika dihubungkan dengan metaverse? Suatu hari bisa saja kita membeli sebuah hak kepemilikan, satu lot kepemilikan properti di sebuah proyek properti misalnya, dengan hanya menunjukkan bukti kepemilikan bitcoin misalnya, kemudian NFT. Itu akan ada waktunya sesuai dengan regulasi dan payung hukum yang memang betul-betul sudah sah dan dikawal oleh pemerintah. Karena hati-hati ketika bertransaksi tanpa legalitas yang jelas, ketika membeli sebuah properti tanpa dasar hukum yang jelas, alas hak yang jelas, maka berpotensi akan menjadi dispute di kemudian hari. Jadi kita semua harus terbuka dengan perubahan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan tidak menutup mata, namun tetap harus berhati-hati. Saya yakin dan percaya, ke depan industri properti dan real estate akan lebih maju, memungkinkan untuk kita bisa memasarkan lebih luas untuk international market. Jadi kalau saya melihat, sebenarnya ke depan itu akan lebih safe seperti itu ya. Setiap kali transaksi, tanpa ada layer di tengah-tengah, semua orang bisa melakukan transaksi dengan langsung seperti itu. Di sektor properti, di sektor real estate, pasti nanti akan ketemu seperti apa sih yang bisa kita lakukan dan cocok dengan industri kita.